Oke, sekarang di sebelah gue sudah ada Eja dengan panisit kebanggaan ya. Kita lihat apakah diesel bisa menang dengan torsinya yang lebih besar 20 Nm ini dan transmisinya yang lebih banyak hingga 8 speed ini. Bisa menang lawan CX-9. Segmen Big SUV, monokok, non-Eropa, dipelopori oleh Mazda melalui line-upnya CX-9 di Indonesia. Selama bertahun-tahun, CX-9 selalu sendirian dan dia sangat stands out di segmennya. Namun Hyundai yang kini mulai serius menggarap pasar Indonesia langsung menghadirkan Hyundai Palisade di akhir tahun 2020. Dan dengan Hyundai Palisade, dia siap mengganggu pasar segmen big size SUV monokok yang dimulai oleh Mazda CX-9. Namun setelah kehadiran Palisade di Indonesia, Mazda melakukan improvement di CX-9 ini di tahun 2021 dengan perubahan-perubahan dan improvement yang lebih baik lagi sehingga Mazda CX-9 siap tempur dan tetap bertahan di segmen yang ia mulai. Kini di samping kami, keduanya kami sudah mendapatkan Hyundai Palisade yang all-wheel drive dan juga Mazda CX-9 yang all-wheel drive. So, dua-duanya adalah SUV, flagship, dan line-up paling mahal dari kedua brand yaitu Hyundai dan juga Mazda. Manakah yang terbaik? Langsung aja kita mulai, CVT World 13 antara Hyundai Palisade all-wheel drive dan new Mazda CX-9 all-wheel drive. Oke, JS, Gua emang harus akui, memang Mazda CX-9 yang pertama kali masukin big size SUV monocoque di Indonesia Tapi yang dipelisit karena masuknya belakangan, jadi jauh lebih bagus, lebih keren Lihat aja desainnya, keren banget, jelas kerenan gua Aduh Jack, kalo ngomongin performa, gua yakin 2500 turbo, all wheel drive lagi, oh iya, dudonya all wheel drive ya? Dudonya pas banget sih, kebetulan all wheel drive, jadi gua diesel lebih kuat nanjak Gak perlu lah yang gitu-gitu, orang nih buat pejabat-pejabat juga, mainnya juga di jalan kota Ya, tapi ngomong-ngomong soal pejabat, ini jauh lebih stand-side, lebih dapet, lebih ke pejabat banget nih Ini dipake sama pejabat-pejabat Korea, hiung-hiung nih kan, sajangnim-sajangnim nih suka banget nih misalnya Ya ini pejabat-pejabat Jepang, ya udah-udah Udah-udah, udah-udah, kita selesain aja lah CVT War 13 ini kan Nah, tapi seperti biasa, jurinya siapa ya? Biasa Jack Yaudah siapa lagi ya? Iya Iya Oke Gopas datang lah Gopas Wuh Ada apaan nih? He? Biasalah Beneran Gopas nangis Ya turut, turut, turut Dia selalu gogil ya? Iya, dia muncul di sini gila, emang luar biasa banget nih orang Ada apa lagi di sini, manggil-manggil gua lagi ya? Biasalah pas kalo manggil lu, kan gua lagi off Aduh, ya biasa lah dulu Jadi gini pas, kan Jason bilang katanya dia pelopor Ya kan gua datang belakangan pasti jauh lebih bagus Gak belum tentu, pelopor tuh dia selalu belajar Apalagi ketemu rivalnya Mesti lebih pantem lagi Udah lah nih udah jelas banget nih stancenya aja udah jelas nih Orang pasti akan, orang Indonesia tuh suka liat stancenya Pasti orang lebih suka yang ini daripada itu Struktur dan juga performance Oke Kita mulai dari desain Oke Let's go Dan untuk desain Seperti biasa Dibagi menjadi 4 poin Yaitu eksterior depan Samping Dan belakang Juga interior Kita mulai dari CX-9 Oke desain depan dimulai dari CX-9 dulu Yang memang mesti diakui ya Dengan improvement model faceliftnya ini Terutama di bagian grillnya ini ya Makin memberikan kesan dia tuh sporty gitu ya Wah kayak sangar gitu Walaupun memang mesti diakui Dengan harganya nyaris 1 miliar Bahasa desain Mazda Kodo Design ini Kurang memberikan stans yang gagah gitu Sebuah big SUV Malahan bahasa desain ini membuat dia lebih ke crossover yang besar Jadi sangat disayangkan sih disini CX-9 Gitu doang Ini dong tampang depannya Gagah banget tuh Lihat grillnya dari atas sampai bawah Wah besar Besar tapi properly terlihat Kalau di beberapa brand lain kan Kalau besar tapi jadi kesannya maksa Kalau di Palisade ini Besarnya tapi pas Hyundai emang sekarang jago banget untuk mendesain mobil Dan apalagi lampunya ya Dia nyambung dari atas ini DRLnya Terus ada bolongan kecil ini nyambung Jadi kayak kesakan-akan tuh Ini kayak membelah dari bodi mobilnya Ini keren banget sih Nice attention to detail dari Hyundai Ini bagus banget Dan karena ini bolsternya juga Maskulin banget Maskuler Maskulin juga Beuh keren banget nih mobil ini Stansnya dari depan Dudukannya jauh lebih gagah Cocok banget menyandang mobil yang udah harganya 1 miliaran Berkat desain Palisade yang gagah Yang membuatnya lebih pantas untuk menjadi SUV flagship Maka untuk desain depan Dimenangkan oleh Hyundai Palisade dengan poin 9 Melawan CX-9 8 Lalu bagaimana dengan desain sampingnya? Bagian samping Palisade dulu Dari Palisade ini Palisade gagal banget desain sampingnya Dia berlanjut ya garis yang dari depannya itu tetap kekar gitu ya Ditambah lagi dengan velgnya desainnya seperti ini ya Palang 5 tapi bercabang 2 gitu Dan konfigurasi bannya juga sangat luar biasa Bahasa 245 50 R20 Tambah lagi menggunakan ban yang bukan ban irit-iritan seperti si Mazda CX-9 Yang Brixton Ecopia Ini ban yang jauh lebih proper untuk mobil yang harganya 1 miliar Lebih nice sekali Di samping dia juga spionnya punya ciri khas Palisade ya Dia seperti ini Jadi lebih terasa sesuai dengan bahasa desain yang di depan Yang terpotong juga di spion juga ada Terus overall desain sampingnya gagah sekali Namun memang harus diakui secara dimensi Lebih panjang sih Mazda CX-9 Sehingga mungkin lebih terasa lebih spesial Dan moncongnya yang dari samping itu terasa kayak lebih agresif Disini beberapa desain Q dari mobil-mobil yang lebih murah Banyak yang terlihat disini Lanjut ke samping dari CX-9 ini Wah kalian bisa lihat sendiri ya Ini panjangnya mobil itu panjang banget Sampai 5 meter Bayangin Apalagi ditambah dengan hoodnya Yang panjang banget terlihat agresif banget Kayak Hue gitu ya Dan di samping ini bener-bener membuat CX-9 ini tuh Membuat orang di jalan tuh segan gitu dari samping Walaupun memang di depan ya Stance-nya kurang sih Tapi di samping sini stance-nya gagah banget Memiliki panjang 5 meter lebih Ditambah dengan desain hood yang panjang ke depan Memang membuatnya cukup disegani dari samping Sehingga untuk desain samping Dimenangkan oleh CX-9 dengan poin 8,5 Melawan palisade dengan 8 Nah, bagaimana dengan desain belakangnya? Ya, lagi-lagi di belakang sini Stance-nya tuh kurang gagah ya Jika dibandingkan dengan palisade Dia lebih karah ya Lebih elegan gitu ya Cantik Tidak memberikan stance dia sebuah SUV Big SUV gitu Ini kayak crossover banget Jadi mirip-mirip sama CX-8 Ataupun CX-5 gitu ya Ya, gitu sih Dulangan desain di belakang sini Nah, kalau desain CX-9 yang terkesan Mirip-mirip sama varian yang bawah-bawahnya Palisade, dia beda Dan terasa sekali ini jauh lebih premium Dan stance-nya lebih terlihat jika dibandingkan dengan SUV-SUV Hyundai lainnya Ini membuatnya jadi paling spesial Dan karena bentuknya besar sekali gini ya Dari belakang Membuatnya seakan-akan ini adalah Eh, memang bukan seakan-akan lagi Memang ini adalah SUV yang flagship Dari Hyundai Dan seperti membuat statement dari belakang sini Apalagi dengan tulisan palisade yang di emboss seperti ini ya Ini benar-benar bagus sekali Lampungnya sudah LED dan segala macam Satu-satunya laydown di sini adalah Tidak adanya emblem AWD yang membedakan dengan varian bawahnya Tapi, sisanya Bahasa desainnya keren banget Apalagi desain lampotnya ya Yang bentuk kotak gini, trapezional gini Tidak hanya bulat seperti di Mazda CX-9 Membuatnya jadi lebih kekar lagi Karena palisade memiliki desain yang gagah Dan lebih spesial dibandingkan line-up Hyundai lainnya Maka palisade lah yang lebih baik untuk desain belakang Dengan nilai 9 Melawan CX-9 8,5 Lalu bagaimana dengan desain interiornya? Keduanya memiliki desain yang premium Namun, memang untuk desain interior palisade sedikit kalah dibandingkan CX-9 Itu karena penggunaan layar entertainmentnya yang lebih kecil Dan juga beberapa bahan yang lebih premium di Mazda CX-9 Sehingga untuk interior Kami berikan nilai kepada Mazda CX-9 8,5 Melawan palisade 8 Oke, seperti kita lihat Secara desain dimenangkan oleh Hyundai palisade Memang dia stance yang lebih gagah dan lebih pantas untuk mobil di atas 1 miliar Iya kan? Tuh be, Jess Gue bilang apa? Orang 1 miliar yang maunya tampangnya harus yang gagah Yang.. Wuh, maskuler banget nih angle Wuh, gila dalemnya Terus belakangnya Eh, kalo itu masih kayak cross-over ini SUV Iya, oke-oke Kan ini baru desain aja Masih tempat penilaian lain Iya, satu kosong loh, Jess Iya, udah satu kosong Eh, loh Ternyata ya Comeback gue sebentar aja Oh, kayak biasa ya Kayak biasa ya Lalu tuh pemenang tuh belakangan Oke Jess, kita lihat aja Oke, waktu mulai aja berikutnya apa? Kenyamanan Oke, kita mulai ke Kenyamanan Pada poin kenyamanan Kami akan mengukur bagaimana rasa suspensinya Mana yang lebih nyaman Dan mana yang memiliki kekedapan kabin yang lebih baik Pertama-tama Kita mulai dari Hyundai palisade Nah, gimana Faz? Nyaman banget kan palisade? Nyaman banget lah Mobil harus harganya 1M tuh Harus nyaman gini Suspensinya harus empuk Ya, harus diakuin di belakang sini Nyaman banget sih, Jack Pertama, dia punya captain seat Terus, joknya udah dilapisin sama natal leather Dan di belakang sini Dia udah ada AC yang triple zone ya Dan juga Ada heated dan cooling seat Sementara di CX-9 Cuma ada heated seat aja Dan untuk suspensinya, Jack Jujur Mobil ini empuk banget Dan nyaman banget Ha, iya sih Memang untuk some occasion Itu dia mobil ini memang agak terlalu empuk sih Jadi kalau misalnya kita coba berbelok seperti ini Ya, kalau dibandingkan dengan CX-9 Memang sedikit lebih limbung Ya, harus gue akuin dia lebih limbung dibandingkan dengan CX-9 Tapi itu karena settingan suspensi yang nyaman tadi Nah, kekedapan kabinnya gimana, Faz? Ya, untuk masalah kekedapan kabinnya Jujur, untuk mobil diesel ini sangat luar biasa Tapi kalau dibandingkan dengan rival sekelasnya CX-9 Gue harus akuin lebih kedap CX-9 Karena di mobil ini hanya mampu mencapatkan angka 62dm Jadi ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan CX-9 Oke, sekarang kita mencoba kenyamanan dari CX-9 Nah, gimana Pak soal kenyamanan dari CX-9 terbaru ini? Ya, harus diakui sih, Jess Di sini memang suspensinya sedikit lebih stiff ya Jadi kerasa lebih keras Tapi kerasnya itu bukan yang harsh Tapi menurut gue itu lebih ke arah yang dewasa Jadi kerasa itu bukan yang mentah-mentul Bahkan kerasa lebih ke Eropa-Eropaan dibandingkan dengan si Palisade Namun kalau masalah empuk-empukan Memang mobil ini kalah sih dibanding Palisade Iya sih, memang suspensinya dibuat agak stiff Tapi kalau kita misalkan berbelok seperti ini kan Gejala limbungnya minim banget, Pak Iya kan? Stabil banget Iya sih, di sini nggak kerasa selimung Palisade ya Mungkin karena suspensinya yang lebih stiff tadi Jadi memang untuk penumpangnya Kalau kita bermanuver memang lebih nggak kaget sih dibandingkan dengan si Palisade Nah, kalau soal urusan kekedapan kabin, gimana Pak? Oke, memang harus diakui di mobil ini lebih kedap dibandingkan dengan si Palisade ya Mungkin dia tertolong dengan penggunaan mesin bensin Sementara di Palisade menggunakan mesin diesel Tapi nggak itu juga Karena di sini gue bisa merasakan kalau Mazda itu menyematkan sistem peredaman yang lebih bagus Karena, dan bagusnya lagi Mazda tuh kayak mengerti Kalau orang yang mencari mobil di range harga seperti ini Itu lebih membedingkan kekedapan kabin Dan tadi kita sudah tes, untuk kekedapan kabinnya di angka 57dm Wow, itu nggak beda jauh sama mobil-mobil Eropa ya Mantep banget Untuk poin kenyamanan dimenangkan oleh si X9 Oke, di sini memang ada handicap kalau Pak Lisade bermesin diesel yang dimana kekedapan dan kesenyapannya tidak bisa menyaingi mesin bensin Gimana? Gimana? Pada sebenarnya secara suspensi sebenarnya nyamanan gue Iya, tapi ini mesin bensinnya halus banget Kedapan kabinnya, much improve loh dari Mazda bahasa lainnya Tapi ini kan ada getaran cintanya gitu Oh bener ya Getaran cinta Ramuan-ramuan ya? Ramuan-ramuan cinta Tau kayaknya nggak apa-apa Udah mulai nggak kemana-mana nih Oke, harus gue akui memang kalau Ya, namanya mesin bensinnya pasti lebih kedap Dan juga Mazda memang improve banget ya Bener Soal NVH Bener, soal kekedapan kabinnya Apalagi road noise-nya ini bener-bener much improve banget Iya Belum kan memang problemnya Mazda memang selalu PR-nya selalu kedapan kami Tapi sekarang udah improve banget Lumayan Oke, harus gue akui Kenyamanan Satu Ya udah Oke, langsung aja mulai ke poin berikutnya nih Oke, berikutnya Kepraktisan Oke, praktisan Kepraktisan kami akan mengukur seberapa hebat kedua mobil ini Dalam mengakomodir barang-barang Kita mulai dari CX-9 Untuk bagasinya sendiri, fiturnya tetap ada kick power tailgate Dan kapasitasnya pun masih tetap sama di 230 liter Yang mana tetap mampu menampung sebuah koper besar ini Begitu baris ketiga rebah, kapasitasnya meningkat menjadi 840 liter Dan jika baris dua direbahkan juga Maka kapasitasnya meningkat menjadi 1848 liter loh Segitu doang Jess Tiga baris tegak aja, Palisette punya kapasitas lebih besar di 311 liter Kalau baris tiga direbahkan, ia jadi punya kapasitas 1297 liter Apalagi kalau semua baris direbahkan, ia punya kapasitas 2447 liter Mantap bukan? Oke, di poin ketiga Tentang kepraktisan Dimenangkan oleh Ya, memang dengan orientasi yang lebih SUV Dan desain yang lebih mengotak ya Dia bisa memaksimalkan ruang yang tersedia Dua satu Ninja Katanya mau comeback nih Gimana? Dua satu Jess, tempat seri Nanti di comeback Terus gue menang lagi Gimana Jess? Tenang di comeback Lu masih power target yang ditendang-tendang Gue tinggal berdiri depan Gue buka sendiri terus lebih kotak Gak perlu berdiri depan tas terus kayak gitu Nanti lihat nih fiturnya Wah melimpah yang lain Ya, bayangin aja nih Cup Holdernya juga lebih banyak Penyimpanan Ah, udahlah SUV itu harus kayak gitu SUV untuk keluarga itu harus kayak gini Ya, memang harus diakui ya Mazda emang PR-nya itu selalu soal Ini ya, kompetisan Terus juga ruang ya Space-nya juga ada Ya, betul Dia karena orientasinya lebih crossover sih Jadi memang ruangnya gak bisa dimaksimalkan Lebih kad driver oriented Betul Kalau yang fun to drive Nah, zoom-zoom Tapi kan punya SUV ngapain mau kebut-kebutan? Kan Viro Lu mau bawa keluarga apa mau kebut-kebutan? Kalau kebut-kebutan Ya ambil SUV yang lebih kecil Ya bagus dong Kalau lu keluar kota bawa keluarga nanjak-nanjak Ini mampu, bisa banget Bicara soal nanjak inilah diesel Aduh Dito lebih kenceng Aduh Dah, 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 dah Tadi kayaknya ada yang nyinggung soal fitur ya? Oh, pasti Fitur Dia kayaknya udah siap banget nih Jack Soalnya, poin berikutnya nih Ini, poin keempat fitur Dan kita tau Mazda fiturnya kayak apa ya? Saat ini gue comeback Ya udah ya, fitur Poin keempat fitur Dan untuk fitur Kita akan menilai dengan 4 penilaian Yaitu fitur keselamatan Fitur keamanan Fitur entertainment Dan fitur penunjang Nah, pertama-tama Kita mulai dari fitur keselamatan Hyundai Palisade Untuk fitur keselamatan Untuk fitur keselamatan Dimulai dulu dari si Palisade ini Mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag yang cukup lengkap Sudah ada 6 airbag Jadi lengkap sekali ya airbagnya Sudah ada blind spot monitoring Dan rear cross traffic alert Lalu juga dia sudah punya pre-exit warning Jadi ketika kita mau keluar dari mobil Dan ada mobil atau motor yang melintas itu Dia akan memberikan peringatan Dan sedikit meresist dari pintunya Supaya kita tidak keluar Dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Sudah jauh untuk fitur keselamatan di Palisade Kalau untuk blind spot monitoring Dan juga rear cross traffic alert sih Di sini sudah biasa Sudah pasti ada Di sini ditambah lagi Active brake assist Dan juga Active lane keeping assist Jadi kalau dibuat sendiri di Palisade sih Gak mungkin Susah banget Jadi kalau untuk fitur keselamatan sih Mobil ini juaranya Untuk fitur keselamatan Kami berikan poin lebih kepada Mazda CX-9 Karena ia memiliki fitur safety yang lebih lengkap Nah bagaimana soal keamanan Keduanya sama-sama memiliki fitur keyless entry Dan sudah ada fitur walk away lock Yang mana ketika kita lupa mengunci Dan menjauh dari mobil Ia bisa mengunci sendiri Sehingga Keduanya kami berikan nilai yang sama Yaitu 8,5 Selanjutnya Fitur entertainment yang dimulai dari Thunder Palisade Untuk fitur entertainment Dia cukup standar ya Dia juga sudah Lengkap Ini fitur entertainmentnya Dari Hyundai terbaru Yang mana dia juga sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto Secara wireless Namun untuk sound system Walaupun sudah lengkap ya Sudah ada Twitter Midbus Dan speaker lainnya Sampai belakang Tapi dia belum yang premium sound Nah lanjut ke fitur entertainment Pasti ini juga lebih lengkap Daripada Palisade Dia sudah menggunakan Eh MED MED mah mas yang dibawa ya Maksudnya MZD 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 Connect Yang sekarang Larea sudah lebih besar Dan dia Gak cuma sekedar Apple CarPlay biasa Disini dikasih 2 opsi Mau dicolok bisa Mau wireless Juga bisa Jadi Lebih memberikan fleksibilitas Buat si pengguna Ditambah lagi Dia sudah menggunakan Sound system Dari Bose Jadi suaranya Pasti premium Sedangkan kalau dipelisitkan Speaker in-house biasa Untuk entertainment Karena layar yang lebih besar Dengan fitur yang lebih lengkap Maka kami berikan kepada Mazdas CX-9 Terakhir soal fitur penunjang Oke Untuk fitur penunjang Dimulai dulu dari CX-9 Ya Dia sama-sama sudah dilengkapi Dengan wireless charging Terus Kemudian dia sudah pakai Kamera 360 Yang gak ada di Palisade Ya Disini juga dia sudah pakai Untuk sepion tengahnya disini Sudah frameless ya Cakep banget Ya walaupun memang disini Dia masih sunroof Belum panor yang mix sunroof ya Dia sudah dilengkapi juga Dengan power tailgate Dan yang lebih kerennya lagi Untuk power windonya Dia sudah all auto Dibandingkan ke Palisade Yang harganya sudah 1 miliar itu Masa autonya cuman di bagian driver doang Kacanya yang lain masih biasa Aduh cupu Terus kemudian juga disini Sudah disematkan head up display Jadi Canggih banget Terus kemudian ada Cold dan heated seat Untuk penumpang di depan Tapi kalau cold seatnya ini Hanya untuk penumpang di depan aja ya Kalau di belakang ya Masih heated seat aja Jadi ya Mesti diakui sih Untuk fitur penunjang Palisade lebih lengkap Untuk fitur penunjang Gue cukup pede lah Mobil ini Dia sudah banyak fitur penunjangnya Mulai dari Di belakang sudah ada touchless Power back door Yes Di Mazda CX-9 hanya sunroof Kalau disini juga ada panoramic sunroof Ada heated dan cooling seat Dan itu cuma Gak cuma di penumpang depan aja Penumpang belakang juga ada Ada 4 Ada USB port yang sangat banyak Mulai dari depan Wireless charging Kiri kanan Lengkap sekali Banyak sekali Dan juga Ketika kita mengatur lampu Itu menuncul di layar MID Jadi bagus banget Dan layar MIDnya Ketika kita ganti mode berkendara Akan berubah warnanya Tidak seperti di Mazda Hanya tulisan sport aja Ketika ganti mode sport Sisanya Juga banyak sekali Fitur-fiturnya Dia juga Mode berkendara banyak Kita bisa atur dari sini ya Jika dibandingkan dengan Mazda Yang sangat sedikit itu Dan dia juga sudah ada warning Passenger warning Jadi ketika misalnya Kita lupa Menaruh orang Atau anak kita Di dalam mobil Dan kita sudah mengunci dari mobilnya Dia akan memberikan warning Menggunakan klakson Supaya kita Datang lagi ke mobil Dan mengingatkan Kalau ada passenger Yang masih tertinggal di belakang Fitur penunjang Yang dimenangkan oleh Honda Palisade Dengan poin 8,5 Berbanding 8 Nah Untuk ke poin keempat Fitur Tadi yang udah pede banget Menang Dan ternyata beneran menang Ya untuk fitur Dimenangkan oleh Mazda CX-9 Palit Palit jelas Lu harga sudah lebih dari 1M Pasti fiturnya kalah Sama gue Yang 1M aja belum Fiturnya melimpah banget Udah Skakpat lu Mau apalagi Lu mau apalagi Iya sih Emang harus gue akui Memang dia fiturnya Gila sih Di bawah 1M Tapi fiturnya lengkap banget Ini Gak jadi good bargain banget kan Mobil ini Boleh Udah Yaudah kita mulai Next ya Ini kebetulan Seri nih Kayaknya dari dulu tuh Ditentukannya di saat saat akhir ya Oke Di performa ini Karena keduduknya AWD Harus ada yang Tentang offroad dong Betul Ntar ada tantangan offroad Tenang aja Biar lebih valid Biar lebih valid Ya untuk performa hari ini Dibagi 4 penilaian ya Yang pertama Spesifikasi mesin Efisiensi Dan yang kayak kalian minta tadi Offroad Offroad Capability Dan juga biasa Drakres Dimana? Siap? Gue siap banget sama efisiensi Sama offroad capability Kalau yang disini Aduh gue siap spesifikasi mesin Sama Drakres Ayo Gue takut Takut aja Tapi bisa siap tau Torsi diesel men Men Iya di awal doang menang Tapi kalau Drakres Jarak panjang Ntar kita lihat Oke Masa aja ke poin kelima Performance Yuk Kita mulai dari Spesifikasi mesin Oke sekarang kita bahas Mesinnya Dia menggunakan mesin 2500cc Turbo Sky Active G Ya Dan tenaganya itu Dia bisa melotorkan tenaga sebesar 231hp Dengan torsinya 420Nm Wow Gede banget kan Dan tenaga yang besar itu Dialirkan ke Empat roda Karena since ini adalah Konfigurasi penggerak All wheel drive Jadi keempat-empatnya Melalui transmisi otomatis Enam percepatan Ini dia mesinnya dari Hyundai Palisade Mobil premium ya kayak gini Pake hydraulic dong Masa masih pake tangkai Kayak di CX9 Ini dong proper Hydraulic Udah premium kayak gini Oke Mesinnya sendiri Yang untuk Indonesia Dia pake spesifikasi mesin 2200cc Dengan tenaga 200hp Dan torsi 440Nm Ya ini mesin diesel Yang juga digunakan di Hyundai Santa Fe Untuk spesifikasi Memang sih Harus diakui bahwa Si Mazda CX9 Memiliki tenaga Yang lebih besar Yaitu di 231hp Tapi Torsi gue lebih besar Di 440Nm Untuk spesifikasi mesin Keduanya memiliki Keunggulan masing-masing Namun Karena Mazda CX9 Memiliki keunggulan Hp lebih besar Dibandingkan dengan Keunggulan torsi Palisade Sehingga kami berikan nilai 8,5 Untuk CX9 Dan 8 Untuk Hyundai Palisade Berikutnya Efisiensi Jadi untuk urusan Kehematan dan bakar Mobil di dalam kota Mencatatkan angka Sebesar 9,35 km per liter Sedangkan Untuk luar kota Hanya mampu Mencatatkan angka 13,05 km per liter Nah Penggunaan mesin diesel ini Berdampak baik Terhadap efisiensinya Karena Meskipun dia Menggunakan penggerak All wheel drive Namun Ia dalam kota Masih bisa mencatatkan Angka 11,1 km per liter Dan di rute luar kota Bisa mencatatkan Angka 15,6 km per liter Untuk efisiensi Tentu saja Mesin diesel lebih baik Oleh karena itu Palisade mendapatkan nilai 8,5 Sedangkan CX9 Hanya 8 saja Nah Bagaimana soal Offroad capabilities? Penilaian Penilaian Offroad Ya jelas Mobil ini lebih baik Lah Dia saja punya 3 mode Berkendara Untuk di train mode Sudah ada Mud, Snow, dan Sand Di CX9 Gak ada pengutilisan Dari AWD nya Jadi hanya AWD nya Hanya membantu ketika Untuk berakselerasi Mendapatkan traction terbaik saja Kalau di mobil ini Udah benar-benar Terasa offroad nya Aduh Kita lewat jalan-jalan seperti ini Gak perlu takut Meski memang keduanya bukan Offroader yang proper Seperti SUV ladder frame 4x4 Tapi minimal Banyaknya pemanfaatan mode offroad Di Palisade Membuatnya sedikit lebih unggul Dengan nilai 8,5 Melawan 8 Nah dengan begini Palisade unggul 0,5 poin Dibandingkan CX9 Tapi Apakah CX9 Mampu membalikan keadaan Di akselerasi Mari kita tentukan melalui Drop Race Oke sekarang di sebelah gue Sudah ada eja dengan Palisade kebanggaan ya Kalau di offroad gue kalah Tapi gue yakin Di onroad gue pasti menang Kita lihat apakah Diesel bisa menang Dengan torsinya yang lebih besar 20 Nm nya ini Dan transmisinya yang lebih banyak Sehingga 8 speed ini Bisa menang lawan CX9 Kita lihat Langsung aja kita mulai 3 2 1 Go Uh Yes Wuuu Wuuu Eja ketika lah jauh di belakang Iya CX9 menang cukup jauh Karena Mampu menyelesaikan akselerasi No 100 Dalam waktu 7,9 detik saja Sedangkan Palisade 9 detik Nah jadi gimana pas Kan gue spesifikasi mesin sama Drag Race menang gue Oke Nah tapi gue menang efisiensi sama offroad Oke 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 Yang jelas dong pas gue gak dikasih tau sih Poinnya sampai sekarang Oke oke Tenang-tenang dulu Tenang dulu Jangan emosi dulu Oke Gue udah emosi Udah 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 Oke Untuk ini Performance memang Sangat tipis Bener-bener sangat tipis Wah Tapi kali ini Karena bisa jadi seri loh lagi Jadi seri Tapi ini ada pemenangnya Ini ada pemenangnya Ada pemenangnya Tapi emang tipis banget Oke Untuk performance kali ini Dimenangkan oleh Mazda CX9 dengan poin 34 Dan Palisade 33,5 Kenapa Kenapa aku bisa menang CX9 Ya tadi poin terakhir drag race Jauh Tadi kita bisa lihat ya itu Cukup jauh Dan juga untuk hasil akhir CVT World 13 kali ini Dimenangkan oleh Mazda CX9 dengan Tiga poin Dan Hyundai Palisade Dua poin Tapi memang harus diakuin Tipisnya Tipis banget sih Memang poin terakhir juga Sangat menentukan banget ya Betul-betul Ya gue harus ngakui kealahan ini Emang lo menang Dengan CX9 Tapi ya Memang dia Pioneer di kelas ini Dan mungkin udah lebih paham Untuk bermain di kelas Indonesia ya Betul Dan pintar banget Fitur yang selengkap ini Dengan harga masih di bawah 1 miliar Bener Dan apalagi dia di improve lagi ya Fitur yang udah lengkap Di improve lagi di 2021 Dan memang sih Secara off-road Dia kalah Dengan Palisade Tapi karena keduanya Sebenarnya masih SUV monokok Dia bukan yang Bener-bener Full-time off-roader ya Bener Masih belum seperti Sekelas LC lah Land Cruiser gitu ya Ini masih dua-duanya Lebih ke era SUV perkotaan AWD nya mungkin Hanya membantu Ketika Kesadaan jalan Sedikit licin Atau misalnya Perjalanan Tanjakan itu sedikit Lumpur-lumpur tipis Memang efisiensi Memang ini lebih baik Tuman Mazda CX-9 Dengan fiturnya Terus juga Performancenya Spesifikasinya Dan juga Apalagi harganya Masih di bawah 1 miliar Harus kita akui Bahwa Mazda CX-9 Memang selain dia Payoneer Dia adalah pemenang Di kelas ini Sebenarnya Oke CVTs Terima kasih sudah menonton CVT War 13 kali ini Terima kasih juga Kepada Hyundai Dan juga Mazda Sudah meminjamkan mobilnya Kepada kami Dan Gua Rezi Refer Gua Gua Pas Tobing Gua Jason Andika Syarif Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Dan juga men Ke Instagram kita di AtCVT.Indonesia Disitu banyak ini aja ya Berita otomotif di dunia Maupun tanah air Dan juga story Kalau kita lagi syuting Oh iya CVT Sebentar lagi Kita juga punya website ya Betul Nanti link websitenya Akan kita cantumkan Di deskripsi Di sana kalian bisa Melakukan jual beli mobil Baik bekas Maupun baru Tuh Oke Sampai ketemu lagi Di review berikutnya Terima kasih sudah menonton Juga terima kasih Kepada seluruh crew Yang bertugas Dan sampai ketemu lagi Di review-review Berikutnya Terima kasih CVT sudah menonton Jangan lupa support kami dengan cara menonton video-video kami yang lain ya Dan jangan lupa juga subscribe dengan menekan logo kami Stay tune terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih